Intro Setelah apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar Satuanah Polisi Pemau Praja Kabupaten Banjar Dengan disaksikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman Dan beberapa Kepala SKPD Banjar Menggelar operasi pemusnahan barang bukti Berupa 235 liter tua Pemusnahan tersebut dilakukan di halaman kantor Bupati Banjar pada Senin pagi Dalam laporannya Kepala SKP Kabupaten Banjar Ali Hanafyah menerangkan Bahwa terdakwa yang bernama Triyani Bertempat tinggal di desa Tunggul Irang, Kecamatan Martabura Telah melanggar perda nomor 6 tahun 2017 Tentang pengaturan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, dan zat adiktif lainnya Dengan ponis denda berjumlah Rp1.500.000 Atau kurungan paling lama 5 hari Oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 22 Agustus 2019 Dan berharap pengusnahan barang bukti ini bisa menjadi efek jerak Bagi pelaku penyedia minuman keras Hari ini sesuai dengan ketentuan karena kasus penemuan tuak yang kemarin terjadi tanggal 19 Agustus di Tunggul Irang Tunggul Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martabura itu sudah diponis oleh Hakim Pengadilan Negeri Martabura Yang mana tersangka telah dihukum denda sebanyak Rp1.500.000.000 Karena sesuai dengan ketentuan barang bukti harus kita musnahkan Nah jadi hari ini pemusnahan dihadapan secara terbuka Dihaksikan oleh para pejabat, khususnya Bapak Sekretaris Daerah Dan kami mengharapkan dengan adanya pemusnahan secara massal secara terbuka ini Ada efek jerak bagi pelaku Baik pelaku setersangka maupun yang lain-lainnya Supaya tidak lagi menjual minuman beralkohol di dalam wilayah Kabupaten Banjar Dan kami sampaikan kepada semua pihak siapapun orang ya Kalau berani melakukan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Banjar Kami tidak akan pernah kompromi Dan kami akan melakukan tindakan secara tegas Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Banjar Barang bukti yang kita musnahkan sebanyak 240 liter Semuanya dimusnahkan secara terbuka tadi Satu pelaku atau berapa? Satu pelaku tersangkanya Tersangkanya satu pelaku kemarin sudah diponis Rp1.500.000.000 Wahyu, Fuad, Komirfo Banjar, melaporkan Terima kasih telah menonton